Intro Halo adik-adik, selamat hari minggu Halo, apa kabarnya minggu ini? Semuanya sehat? Sehat, gak kerasa ya kita udah hampir berapa lama nih ya sekolah minggu online Tapi semuanya tetap masih semangat kan? Semangat ya Nah adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita, kita mau siapkan hati kita, kita mau bersemangat lagi Kita mau mulai ibadah kita dengan bernyanyi Jalan Serta Yesus Adik-adik semuanya, ayo kiri kita mau bernyanyi Intro Kaki kanan, kaki kiri, mempunyai jari, dibukakan, ikut tekan, putar ke belakang Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Adik-adik kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan boleh pertemukan kami lagi Bapak di hari minggu ini untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyiapkan hati kami, kami mau muji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh bantu kami untuk kami boleh melakukan semuanya dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami sudah siap, hadirlah ya Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, amin. Adik-adik, Kak Desi mau tanya nih, disini siapa yang pernah diajak oleh temannya atau siapapun itu untuk melakukan hal yang tidak baik? Contohnya, saat ujian temannya minta contekan, kasih aku contekan dong, atau sekarang nih kita lagi ibadah online, tapi lebih asik kartun, terus kakak atau abangnya ajakin, udah kita nonton kartun aja, gak usah sekolah minggu online, kan gak ada yang tahu. Pernah? Nah, kira-kira kalau adik-adik diajak seperti itu, adik-adik mau, ya aku mau, atau menolak? Iya, nah sama kayak cerita firman kita hari ini, kita mau belajar dari tiga tokoh Alkitab yang ada di kitab Daniel 3, ayat 24 sampai 29. Mereka juga sedang dalam sebuah pilihan yang sulit banget. Kira-kira pilihannya apa ya? Yuk, kita sama-sama tonton video cerita firman hari ini. Kemudian terkejutlah Raja Nebuchadnezzar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja. Benar, ya Raja. Katanya, tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu, rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebuchadnezzar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia. Sadraq, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemana. Dan para wakil Raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri Raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebuchadnezzar. Terpujilah alahnya Sadraq, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malekatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah Raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah alah manapun. Kecuali alah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia. Yang mengucapkan penghinaan terhadap alahnya Sadraq, Mesak, dan Abednego. Itu akan dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada alah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Beberapa orang Israel ditangkap dan dibawa ke negeri Babel. Di Babel ada Raja yang memerintah bernama Nebuchadnezzar. Di sana juga ada tiga orang pemuda Israel bernama Sadraq, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu, Raja membuat patung emas yang sangat besar dan menyuruh semua orang untuk menyembah patung tersebut. Kalau tidak, mereka akan dihukum. Tapi Sadraq, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukannya. Karena hal itu, Raja pun memanggil mereka. Apakah benar kalian tidak mau menyembah patung itu seperti yang aku perintahkan? Sekarang aku perintahkan kalian untuk menyembah patung tersebut. Tapi jika kalian tidak mau, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian. Dan tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian. Raja, jika kami dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, Allah yang kami sembah akan menyelamatkan kami. Tapi jika Allah tidak melakukan itu, kami tetap tidak mau menyembah patung tersebut. Raja pun menjadi sangat marah. Dan ia menyuruh supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari biasanya. Lalu diikatlah Sadraq, Mesak, dan Abednego. Dan mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sangking panasnya perapian itu, pengawal yang membawa mereka sampai mati terbakar. Tapi, terkejutlah Raja. Bukankah tiga orang yang dicampakkan ke dalam perapian itu? Tapi aku melihat empat orang berjalan dengan bebas di tengah api itu. Dan mereka tidak terbakar sama sekali. Lalu, Raja menyuruh Sadraq, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari perapian. Dan akhirnya, Raja membuat peraturan baru. Bahwa tidak boleh seorang pun yang menghina alah dari Sadraq, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat sama-sama cerita firman hari ini. Bahwa ketiga tokoh tersebut, Sadraq, Mesak, dan Abednego memilih hal yang benar. Mereka bersaksi melalui perbuatan mereka. Mereka berani berbeda. Walaupun semua orang menyembah patung karena takut dapat hukuman dari Raja. Tapi mereka tetap berani. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Allah. Mereka tidak mau menyembah patung. Nah, sama seperti kita. Kita juga harus berani. Walaupun sekitaran kita salah. Kita harus berani untuk melakukan hal yang benar. Kita tahu benar atau salah dari mana? Dari firman tuh, firman Tuhan. Oke, adik-adik. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Nah, kita harus sama seperti Sadraq, Mesak, dan Abednego. Yang bersaksi tentang Kristus. Caranya seperti apa ya? Yang pertama, berkata tidak untuk hal yang tidak baik atau yang tidak benar. Contohnya seperti apa? Tidak mau mencontek dan juga memberikan contekan kepada teman kita pada waktu ujian. Kita harus pede. Kita harus yakin atas apa yang sudah kita pelajarin. Nah, ada lagi nih. Apa lagi ya? Yang kedua, kita harus mau berbuat baik sama semua orang. Tidak cuma sama orang yang baik sama kita, tapi juga sama orang yang tidak baik sama kita. Contohnya adik-adik, misalnya pas teman kita ngeladikin kita, tapi suatu saat dia butuh bantuan. Kita mau tolong lah ya. Tolong dong, karena kita mau berbuat hal yang baik. Ada lagi. Apa ya? Dan yang ketiga, kita mau bersaksi melalui perkataan kita. Caranya gimana sih? Kita harus berkata-kata dengan baik. Tidak boleh berkata kasar. Dan juga harus jadi orang yang jujur dan sabar. Yang terakhir nih, yang keempat adik-adik. Kita harus berani menegur orang yang berbuat salah. Kalau misalnya kita lihat teman kita bawa sampah sembarangan. Nah, kita harus mau tegur. Tapi tegurnya dengan cara yang baik. Tegur pelan-pelan. Jangan sambil marah-marah. Apalagi sambil diteriakin. Tegur dengan perkataan yang baik juga. Masih banyak lagi contohnya adik-adik. Tapi yang perlu kita ingat adalah. Kita harus mau membagikan firman Tuhan kepada semua orang. Bukan saja melalui perkataan. Tapi juga melalui perbuatan kita. Adik-adik, kita sebagai anak-anak terang. Harus bersaksi kepada semua orang. Yuk berdiri, kita mau pernyani. Aku anak terang. Terus saksi terus sampai kehadapan. Aku anak terang. Aku harus berwajar. Aku anak terang. Aku harus berwajar. Terang di rumah. Aku berang di sekolah. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih.